Intro Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Medan yang dipimpin langsung oleh Kasap Polisi Pamong Peraja Kota Medan menyegel salah satu terminal liar yang tidak memiliki izin untuk menaikan dan menurunkan penumpang. Salah satu terminal liar bus pengangkutan umum tersebut yaitu KUPJ Tour yang berlokasi di Jalan Sisi Ngamang Peraja Medan. Sebelumnya, pihak manajemen perusahaan sudah mendapatkan peringatan dan himbawan agar tidak menaikan dan menutupkan penumpang di sepanjang Jalan Sisi Ngamang Peraja. Namun, pihak manajemen perusahaan tidak mentaati peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Pemilik perusahaan KUPJ Tour merasa tidak terima dengan penyegelan yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Sebelah Pihak. Menurutnya, seluruh terminal liar harus ditutup juga agar sama-sama meneruti peraturan pemerintah agar mengaktifkan terminal amplas. Namanya juga usaha, kita kan memberikan banyak orang ini. Kalau ini di segel, kalau perlu istilahnya itu ke terminal semua, enggak masalah ke terminal kita semua. Ini kan sebahagiana aja, Pak. Tebang pilih, Pak. Tebang pilih ini. Ini tebang pilih. Tebang pilih menindak semua. Kenapa enggak semua dimasukkan ke terminal, itu persoalan kita. Itu kalau memang ke terminal semua... Kita apresiasi, Pak, kalau semua ke terminal. Kita juga angkat jempol. Ini ke terminal kesana boleh, kesana boleh. Kan di-capling, Pak, Kota Medan ini. Semuanya itu di luar terminal, itu adalah terminal liar. Jangan di-capling kita yang kena imbas seperti ini, kan, terganggu sekali operasional kita. Harapan kita bisa-bisa, Pak, ya? Gimana, Pak? Harapan kita supaya ini... Harapan kita, semua masuk ke terminal, lah harapan kita. Jadi di sana semua bersaing untuk memperebutkan penumpang. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Sofian, dalam melakukan penertiban terminal liar dibantu dengan bantuan dari Babin Sadan Famil Medan Amplas dan Babin Kamtipas Polsek Patumbak serta puluhan personil Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Medan. Kita melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota terhadap pulang angkutan umum yang berada di zona yang dilarang. Dan hari ini kita berada di KUP Jitor, yang sebelumnya minggu lalu kita juga sudah berada di sini. Mereka menyadari bahwasannya yang mereka lakukan salah, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan, tidak akan mengaktifkan lagi pul mereka di sini. Namun, kenyataannya saat tim kembali ke lokasi ini pada hari ini, mereka masih beraktifitas menaikkan dan menurunkan penumpang. Terminal liar bus pengangkutan umum yang disegel Satuan Polisi Pamung Praja diperintahkan untuk tidak membuka lagi dan diwajibkan masuk ke dalam terminal amplas. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala Terbata TV, Salam Terbata! Terima kasih telah menonton!